Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman semua balik lagi di channel saya martin aja kali ini saya akan masak sayur sop resep dari deso ya teman-teman stay tune terus dan jangan lupa like comment dan subscribe supaya saya lebih bersemangat lagi memberikan video-video yang bermanfaat lainnya dan jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasinya oke teman-teman ini adalah bahan yang pertama yaitu daun kol atau kubis ini ada wortel ini ada kentang yang sudah direndam dengan air supaya tidak hitam dan bumbunya cukup mudah ini bawang merah bawang putih diiris-iris semuanya dan ada seledri dan daun bawang diiris-iris sekarang kita mau menumis dulu bumbunya yaitu bawang merah dan bawang putih ditumis sampai harum dan matang setelah bumbunya matang masukkan wortelnya ya teman-teman yang sudah diiris kemudian setelah itu kentangnya juga dimasukin dan dikoseng sampai ada layu ya ini berfungsi supaya nanti sayurnya sayur sopnya itu lebih sedap lagi dan juga lebih harum ya teman-teman di masa seperti ini sejauh ini menurut saya lebih sedap karena akan terasa harumnya untuk masakannya ya setiap orang mempunyai cara sendiri-sendiri dalam memasak ya namun ini cara saya seperti ini setelah agak layu tambahkan air ya teman-teman untuk kuahnya nanti dan tambahkan juga garam penyedap dan juga merica bubuk dan gula setelah wortel dan kentangnya sedikit empuk masukkan daun kolnya ya teman-teman dan nanti terakhir itu dimasukkan seledri sama daun bawangnya yang sudah diiris-iris tadi tunggu sampai matang semua untuk bahan-bahannya ini kemudian baru dimasukkan seledri sama daun bawangnya dan jangan lupa juga sambil dikoreksi rasa ya teman-teman apa yang apa yang kurang bisa ditambahkan bagi yang suka terakhir bisa ditambahkan bawang goreng ya supaya lebih sedap lagi dan sayur sop kita siap untuk dinikmati sederhana namun penuh dengan nutrisi ini ya karena terdiri dari berbagai jenis sayur ada di sini oke teman-teman sampai disini videonya semoga bermanfaat terima kasih yang sudah menonton dan jangan lupa like komen dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasinya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati